Para khatihah hadirat, penting sekali artinya dalam perjuangan Fafirullah Rasulullah SAW diadakan asrama Ramadan ini. Para khatihah hadirat, dari kita sebagai orang tua, dari kaum bapak, kaum ibu, dan pemuka, mari setelah pulangnya anak-anak kita dari asrama Ramadan ini nanti, kita senantiasa membimbing, menonton mereka seperti apa yang dipesankan oleh beliau Bapak Kisinal tadi. Sekali lagi mari, sepulangnya anak-anak kita dari asrama Ramadan ini, dan sepulangnya pula, remaja-remaja kita dari Musawara Kukura ini, nanti mari kita ajak kerja bersama, berjuang bersama-sama, berjuang Fafirullah Rasulullah SAW. Dalam segala bidang, dan mari para khatihah hadirat, kita sebagai orang tua, anak-anak kita yang baru, selesai dalam mengikuti asrama Ramadan ini, kita tempatkan di tempat mereka yang setempat-tempatnya. kita beri kesempatan pada mereka, sehingga mereka dapat memperjuangkan, disamping mengamalkan sendiri, memperjuangkan oleh-oleh asrama Ramadan ini, ke keluarga mereka, dan kepada umat dan masyarakat pada umumnya. para khatihah hadirat, seperti kita maklumi, keadaan masyarakat, terutama remaja-remaja dan anak-anak, banyak sekali soal-soal yang jauh daripada beri kemanusiaan, tapi nyatanya terleksana atau terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita mayoritas umat Islam, tapi kenyataan mereka pada umumnya kurang sekali perhatian mereka pada agama kita, agama mereka, agama Islam. Bahkan para khatihah hadirat, kita bangsa Indonesia yang berpancasila, tapi kenyataannya para khatihah hadirat, sejauh daripada apa itu Pancasila. Para khatihah hadirat, kita sebagai pejuang, kita sebagai pejuang, dari kaum bapak, kaum ibu, remaja dan kanak-kanak putra dan putri, putra-putri, tidak ketinggalan pula, anak-anak kita yang baru menyesuaikan asrama Ramadan ini, pun juga remaja-remaja kita yang baru mengadakan Musawalogubura ini kita bertanggung jawab kepada dalam soal keadaan masyarakat yang pada umumnya jauh daripada agama mereka masing-masing kita tahu mereka menyatakan merasa dan orang banyak tahu bahwa mereka orang Islam tapi nyatanya tinggal nama saja bukankah para khadir hadirat ini soal yang dikecam oleh Allah SWT melanggar perintah-perintah Allah SWT larangan-larangan Allah SWT dilanggar perintah-perintah Allah SWT tidak ditepati kita tahu kita bertanggung jawab seperti apa yang disadakan oleh beliau Rasulullah SAW Allah SWT apabila ada perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Allah SWT yaitu tidak mengabaikan perintah-perintah Allah SWT dan melanggar larangan-larangan Allah SWT tidak melaksanakan akhlak-akhlak yang digariskan oleh Allah SWT tapi dalam keadaan yang dikecam oleh Allah SWT orang yang tahu diam saja ini dia terlibat dia mendapat laknat dari Allah SWT para khadir hadirat seperti kita maklumi apabila kita diam saja kita tidak atau kurang perhatian mungkin sekali para khadir hadirat kalau tidak dapat kita kami aturkan pasti dilanati oleh Allah SWT dan besok diam-kiamah kita akan dituntut oleh umat dan masyarakat yang begitu itu tapi kita diam saja para khadir hadirat coba mari menengok kepada tangga-tangga kita atau masyarakat sekitar kita bagaimana mereka mayoritas umat Islam katanya tapi kenyataannya bagaimana para khadir hadirat mayoritas jauh daripada Islam para khadir hadirat terima kasih